Kabar duka datang dari dunia penerbangan Brazil. Sebuah pesawat milik maskapai Vupes Linhas Aireas jatuh di Sao Paulo, Brazil hingga membuat semua orang di dalam pesawat meninggal dunia. Kecelakan itu sendiri terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, siang waktu setempat. Pesawat berjenis ATR 72500 buatan Perancis itu jatuh di kota Vinhedo, Sao Paulo ketika pesawat dalam penerbangan dari Cascavel, negara bagian Parana Selatan, ke Bandara Internasional Sao Paulo yang terletak lebih jauh ke timur laut. Pesawat itu terdaftar dengan registrasi PSVPB yang merupakan ATR 72500 yang telah berusia 14 tahun. Awalnya, pesawat itu dikirim untuk maskapai BLE Air Albania pada tahun 2010. Vupes mengakui sisi pesawat tersebut pada tahun 2022. Lantas seperti apa peristiwa jatuhnya penerbangan itu? Kita take off ke kronologi. Semua informasi di dalam video ini diambil sumbernya dari berita dalam dan juga luar negeri. Dan kronologi ini merupakan kronologi awal yang diinformasikan melalui media. Vupes dengan nomor penerbangan 2283 berangkat dari Cascavel pada pukul 14 lewat 58 UTC atau sekitar pukul 11 lewat 58 siang waktu setempat. Pesawat itu telah mencapai ketinggian jelajah 17.000 kaki 24 menit setelah pesawat lepas landas. Pesawat terus melaju ke arah Sao Paulo pada ketinggian 17.000 kaki hingga pukul 16 lewat 21 UTC. Saat ADSB atau Automatic Dependent Surveillance broadcast menunjukkan penurunan ketinggian singkat, diikuti kenaikan ketinggian singkat, lalu diikuti lagi oleh penurunan tajam. Saat itu, pesawat terdeteksi turun sekitar 250 kaki hanya dalam waktu 10 detik, kemudian naik lagi sekitar 400 kaki dalam waktu 8 detik. 8 detik kemudian pesawat hilang sinyal di ketinggian kurang dari 2.000 kaki. Kemudian, pesawat kembali terdeteksi. Namun, dalam waktu sekitar 1 menit, ATR itu terlacak turun dengan cepat, sekitar 17.000 kaki hanya dalam waktu 1 menit. Transmisi data terakhir dari pesawat pun tercatat pada pukul 16 lewat 22 UTC. Tingkat penurunan tertinggi yang dilaporkan adalah 24.064 kaki per menit pada pukul 16 lewat 22 menit 8 detik. Waktu yang berlalu dari indikasi masalah hingga data akhir yang diterima oleh Flightradar24 adalah 89 detik. Flightradar24 menangkap data kecepatan yang dikirim oleh transponder pesawat sempat berada di atas 225 knot, kemudian turun hingga akhirnya jatuh. Dilaporkan kondisi cuaca di daerah tersebut menurut laporan meteorologi untuk periode sekitar waktu kecelakaan, mengindikasikan adanya turbulensi, badai petir, dan lapisan es di sekitarnya. Seluruh penumpang dan awak pesawat komersial ATR-72-500 itu diketahui sejumlah 61 orang, tapi datanya berbeda. Ada juga yang menyebutkan 62 orang, dan diketahui semua orang di dalam pesawat itu meninggal dunia. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan berhasil merekam detik-detik jatuhnya pesawat itu, hingga videonya kemudian tersebar luas di media sosial. Sejumlah video yang viral memperlihatkan burung besi berwarna putih itu jatuh melayang, sambil berputar hingga terjun bebas ke tanah. Badan pesawat terlihat sempat berputar horizontal ketika terjun bebas ke bawah selama beberapa detik sebelum menghantam tanah. Bunyi dentuman terdengar ketika pesawat menghantam tanah dan diikuti oleh kepulan asap hitam pekat. Lokasi jatuhnya pesawat tepat di sebuah lahan kecil, tampak halaman rumah warga di lingkungan Capella. Pesawat jatuh di pemukiman warga, tidak ada yang terluka di darat atau di area yang menjadi tempat jatuhnya pesawat. Pesawat tersebut diketahui berkapasitas 68 orang, dan jatuh sekitar pukul 1 lewat 28 siang waktu setempat. Pesawat tersebut diketahui jatuh di kota Vinhedo yang memiliki sekitar 76 ribu penduduk, dan terletak sekitar 80 km di barat laut Sao Paulo. Salah satu video di media sosial berhasil merekam dari dekat bagaimana kondisi reruntuhan pesawat. Tidak lama setelah pesawat itu jatuh dengan api yang masih berkobar cukup besar, pesawat itu terlihat hancur. Tim Medis berada di lokasi dan bekerja untuk mengidentifikasi para korban. Tetapi banyak dari jenazah korban yang terbakar parah, sehingga tidak dapat diidentifikasi secara visual. Rumah sakit di Vinhedo serta kota tetangga Valinhos dimobilisasi untuk menangani kemungkinan korban yang terluka dengan dinas pemadam kebakaran. Polisi, militer, dan unit perlindungan sipil telah tiba di lokasi kejadian. Pemerintah kota Valinhos menyebut tidak ada yang selamat. Sebelum jumlah korban meninggal resmi diumumkan, Presiden Brazil, Luis Inacio Lula da Silva, sudah lebih dulu mengumumkan bahwa tidak ada korban selamat dalam kecelakaan itu. Seluruh korban meninggal merupakan warga negara Brazil. Namun, mereka atau pemerintah belum mengetahui apakah ada di antara korban yang berwarga negara ganda. Para pejabat memastikan pihaknya telah menyediakan hotel dan layanan psikolog bagi keluarga korban, serta memberi mereka bantuan yang memadai. Hingga saat ini pihak maskapai masih belum bisa menjelaskan penyebab kecelakaan yang terjadi. Perusahaan itu dengan sangat menyesal mengumumkan bahwa seluruh 61 orang yang ada di dalam penerbangan 2283 meninggal dunia di tempat kejadian. Saat ini, pihak maskapai memprioritaskan pemberian bantuan tanpa batas kepada keluarga korban dan bekerja sama secara efektif dengan pihak berwenang untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara itu, pihak berwenang dikabarkan telah menemukan kotak hitam di lokasi kecelakaan pesawat Pupes di Brazil. Sekretaris Keamanan dari Sao Paulo mengatakan kotak hitam tersebut menyimpan data penting yang akan membantu para penyelidik memahami apa yang menyebabkan pesawat itu jatuh. Para pejabat sedang dalam proses menghubungi anggota keluarga penumpang. Pihak berwenang akan segera merilis nama-nama penumpang. Badan Penerbangan Sipil Brazil menyatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa pesawat yang jatuh dan awaknya dalam kondisi layak terbang. Pesawat yang dioperasikan oleh Pupes yang jatuh di kota Pinhedo adalah sebuah ATR-72 yang diproduksi pada tahun 2010 dan dalam kondisi operasi yang baik dengan sertifikat registrasi dan kelaikan udara yang sah. Pesawat itu membawa empat awak pesawat pada saat kecelakaan dan semuanya memiliki lisensi yang sah dan kualifikasi yang sah. Badan Penerbangan Sipil Brazil akan terus memantau penyediaan bantuan kepada para korban dan keluarga mereka oleh perusahaan dan juga memantau perkembangan investigasi. Presiden Brazil Luis Ignacio Lula da Silva berduka atas insiden pesawat Pupes yang jatuh di Pinhedo, negara bagian Sao Paulo. Lula mengumumkan masa berkabung selama 3 hari untuk mengenang seluruh korban kecelakaan tragis tersebut. Nah sedikit membahas mengenai maskapai yang pesawat ATR-72-nya itu terlibat kecelakaan pada tanggal 9 Agustus. Diketahui pesawat ATR itu dimiliki oleh maskapai Pupes Linhas Aéreas yang sebelumnya dikenal sebagai Pasaredo Linhas Aéreas yang merupakan maskapai penerbangan yang berbasis di Sao Paulo, Brazil. Maskapai ini mengoperasikan layanan regional di Brazil yang berdiri pada tahun 1995 dan memulai operasinya di tahun yang sama. Menurut Badan Penerbangan Sipil Nasional Brazil, antara Januari dan Desember 2023, Pupes Linhas Aéreas mengangkut 737.928 penumpang dan memiliki 0,3% pangsa pasar domestik dalam pendapatan kilometer penumpang, menjadikannya maskapai penerbangan domestik terbesar keempat di Brazil. Nah armada yang dimiliki maskapai ini secara keseluruhannya merupakan pesawat ATR dengan jumlah 14 armada, diantaranya adalah ATR-42500, ATR-72500, dan ATR-72600. Nah Delphers itulah informasi singkat dari channel Tamara Delph yang membahas mengenai jatuhnya pesawat Pupes 2283 di Sao Paulo. Nah semoga ada informasi-informasi lebih lagi yang akan kita ketahui dalam waktu dekat, dan kalau kalian mau menambahkan informasi update mengenai peristiwa ini kalian boleh banget menambahkan di kolom komentar. Dan kita sama-sama berdoa agar penyebab dari jatuhnya penerbangan ini segera diinformasikan ke publik, sehingga peristiwa semacam ini tidak akan terulang kembali. Assalamualaikum Wr Wb